Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berapa misal tvmu yang dirahmati oleh Allah SWT Kita bertemu kembali pada kajian Tuntutan akhir jaman Dengan saya Buleonita Siwianti Dengan kali ini saya akan membawakan sebuah tema Yaitu kebodohan akar dari kesesatan Pemirsa tvmu yang dimuliakan Hari ini saya akan membahas tentang Kenapa dunia ini banyak sekali terjadi kesesatan dan kemusrikan Banyak praktek-praktek ibadah Yang nampaknya sempurna Tapi ternyata dibalik itu Banyak penyimpangan-penyimpangan dari akidah Sehingga mungkin banyak kita sebut Sebagai hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Yaitu hal-hal yang kita sebut bidah Para manusia banyak menyembah berhalah Mungkin pada saat ini pada akhir jaman Orang tidak hanya berbentuk patung menyembahnya Tapi juga kepada hal-hal duniawi Seperti harta, uang, jabatan, dan lain sebagainya Banyak umat juga yang masih percaya Kepada kekeramatan kuburan Atau mendapatkan safaat dari orang-orang alim yang sudah wafat Sehingga banyak kadang-kadang para pejabat Berkunjung ke tempat makam-makam Berjiarah untuk meminta safaat dan karumah Dari orang-orang alim tersebut Apa jawaban dari kesesatan tersebut? Yaitu kebodohan Kebodohan adalah akar dari segala kesesatan dan kemusrikan Semua itu sumbernya adalah akidah yang kurang Iman yang kurang Mereka adalah umat yang tidak dapat berpegang teguh Pada reajaran Allah SWT Dan mengamalkan segala amalan yang diperintahkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW Seperti contoh dari surat yang akan kita simak berikut ini Yaitu surat Nuh ayat 23 yang berbunyi Arti dari ayat ini Para pemisatifimu yang dimuliakan oleh Allah Dikatakan disini mereka kaum Nabi Nuh berkata Janganlah kalian meninggalkan para sesembahan kalian Dan juga jangan meninggalkan Mereka adalah tokoh-tokoh pada zaman Nabi Nuh itu Adalah tokoh-tokoh ulama alim ulama yang sangat menganjurkan kepada umatnya Berbuat kebaikan Semasa hidupnya mereka membimbing umatnya Menuju kepada kebaikan Mengamalkan segala ibadah yang diajarkan oleh Rasulnya Yaitu Nabi Musa AS Bagaimana beribadah kepada Allah Dan menjalankan syariat-syariatnya Menyembah tidak ada yang disembah kecuali Allah SWT Namun apa yang terjadi Setelah tokoh-tokoh tersebut Dan para ulama tersebut wafat Maka mereka takut kehilangan semangat ibadah tersebut Maka umatnya mulai membuat lukisan-lukisan Serta patung-patung mereka Tujuannya untuk mengenang ucapan mereka Dan perbuatan baik mereka Sehingga mereka selalu diajarkan Atau mereka selalu ingat kepada hal-hal yang diajarkan oleh tokoh-tokoh tersebut Sehingga apa yang dituntankannya Kemudian semangat ibadahnya Tetap terasa di antara umat tersebut Generasi pertama masih tetap menjalankan Dan menyembah kepada Allah SWT Namun Generasi berikutnya Mulai berlebihan Mereka mengagumkan patung-patung tersebut Mereka memuja Tokoh-tokoh tersebut Sehingga manakala generasi Para ahli ulama tersebut Benar-benar tidak tersisa lagi Karena tidak bersentuhan langsung Dengan para tokoh tersebut Maka yang tersisa adalah kebodohan Orang-orang yang bodoh Saat itulah Iblis menyesatkan hati mereka Apa yang mereka bisikkan Ke hati orang-orang yang bodoh itu? Hei Orang-orang tuamu Membuat patung ini Dengan tujuan untuk meminta safaat Dari mereka Agar apa? Agar kalian bisa diberikan safaat dan dekat kepada Allah Bisikan iblis itu Tidak lain adalah Agar seakan-akan ibadah mereka kepada Allah Padahal sudah berubah Tidak lagi karena Allah Tapi karena dengan perantara orang-orang Atau tokoh-tokoh tersebut Akhirnya apa yang terjadi? Generasi tersebut Tersecat Dan menjadikan patung-patung Sebagai sembahan Dan perantara Untuk mendapatkan safaat dari Allah Para pemisah TV-mu yang dimuliakan oleh Allah Begitu banyak sekarang yang terjadi di akhir zaman Orang-orang yang mungkin dulu berkedekatan dengan Rasulullah Yaitu para sahabat Menimba ilmu langsung pada alim ulama Terus sampai saat ini Tapi Mereka semua telah tiada Apa yang terjadi? Sekarang makin banyak orang yang tersesat Dengan menambahkan amalan Yang tujuannya untuk mendapatkan pahala yang luar biasa Tapi malah menghanguskan amalan ibadah itu sendiri Sehingga Pahala yang tidak didapat Tapi dosa dan balasan neraka yang didapat Hal apalagi yang menyimpang yang terjadi Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Mungkin kita akan bahas pada segmen berikut Tentang bagaimana kesesatan yang mungkin terjadi Pada abad ke-21 ini Yang semakin canggih teknologi Semakin tanggihnya peradaban Semakin luasnya cara-cara orang Untuk semakin jauh pada Allah Tapi sebenarnya Itu tujuannya adalah Untuk mendekatkan diri kepada Allah Tapi malah menyimpang dari ajaran Nabi dan Rasulnya Baiklah Para permisai Ya TV-mu yang dimuliakan oleh Allah Selanjutnya nanti saya akan bahas Tentang bagaimana Kesesatan-kesesatan Atau kebodohan yang kebodohan Yang terjadi pada umat pada akhir zaman sekarang Kita akan membahas satu persatu Apa yang akan Mereka lakukan Dan apa saja yang menyebabkan mereka tersesat Dari jalan Allah dan Rasulnya Pemirsa TV-mu yang dimuliakan oleh Allah Baiklah Kita akan lanjutkan Setelah komersial yang berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.